Harga lensa bermacam-macam, ada yang murah dan ada yang mahal. Apa saja sih yang menentukan harga lensa? Kalian pernah bingung nggak? Ada lensa yang jarak vokalnya sama, bukaannya juga hampir sama, tapi harganya berbeda jauh. Contohnya, lensa Leica SL 50mm f1.4 ini, harganya hampir Rp 100 juta, sedangkan yang Canon 50mm f1.8 ini, harganya hanya Rp 1 jutaan saja. Banyak faktor yang menentukan kualitas dan harga lensa, salah satunya adalah material atau casing lensa tersebut. Plastik lebih umum digunakan karena lebih murah, tapi ada beberapa perusahaan yang tetap menggunakan logam sebagai bahan baku untuk lensanya, seperti Foil Lander, Leica, dan sebagian lensa Zeiss. Mereka menggunakan logam seperti aluminium atau kuningan. Memang membuat lensa ini jadi lebih berat, tapi bisa dibuat lebih presisi dan tahan lama. Supaya lebih murah, tidak hanya casing lensa, tapi mounting lensa, terutama yang lensa paketan, juga dibuat dengan bahan plastik, supaya paketnya lebih terjangkau. Lensa yang kualitas bagus, juga weather sealingnya juga kualitasnya tinggi. Contohnya seperti lensa Leica SL ini, saya pernah bawa sama kameranya untuk motret di pantai, dan pernah terjatuh dua kali dan kejebur air laut. Setelah saya bersihkan, ternyata saya bisa pakai lagi dan semua fungsinya berjalan lancar seperti biasanya. Jadi kalau lensa yang memiliki kualitas water resistant, weather shield yang kuat, bisa tahan di kondisi yang ekstrim, tentunya harganya akan menyesuaikan. Bukaan lensa juga mempengaruhi lensa berbukaan besar, seperti f1.4 atau lebih besar lagi, seperti f1.2 atau f0.95, biasanya lebih bagus, tapi lebih mahal harganya. Jarak fokal lensa yang makin panjang, seperti lensa zoom dan lensa telephoto, biasanya juga lebih mahal. Contohnya seperti lensa 70-200mm ini. Apalagi bukaannya besar, yaitu f2.8 dan konstan. Kualitas lensa yang bagus, juga biasanya memiliki sistem autofocus yang bagus. Seperti lensa 70-200mm ini, dia sangat cepat untuk subjek yang tidak bergerak, maupun yang bergerak. Juga memiliki image stabilization, sehingga kita bisa lebih steady waktu motret atau merekam video. Nah, hebatnya lagi, lensa ini tidak memiliki fokus braiding. Artinya, saat kita merekam video, itu tidak ada gerakan seperti zoom, waktu kita memindahkan fokus. Nah, ini yang membuat lensa itu jadi mahal. Kualitas optik lensa, tentunya tergantung dari elemen-elemen lensa yang tergantung di dalamnya. Kalau elemen-elemennya bagus, misalnya menggunakan elemen aspirical, hasil fotonya akan lebih tajam, daripada yang tidak menggunakannya. Lensa Jace Otus misalnya, menggunakan elemen lensa yang langka, yang harganya lebih dari harga emas. Tidak heran hasil fotonya sangat jernih, detail, dengan warna yang sangat bagus. Coating lensa juga penting. Coating lensa adalah lapisan pelindung permukaan lensa. Yang bagus akan melindungi lensa dari debu, air, dan mencegah flare, sehingga kita bisa dapatkan foto yang kontras dengan warna yang natural. Ada juga lensa yang tidak terlalu mahal. Biasanya ada yang dikorbankan, misalnya distorsi dan vignette agak tinggi. Mungkin kesannya sepele, tapi tempat di mana lensa ini dibuat, akan sangat mempengaruhi harga dari lensa tersebut. Karena gaji karyawan, sangat berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Kadang-kadang, kamera dibuat di mana juga menentukan kualitas kontrol. Tempat lensa dibuat juga akan menentukan kualitas kontrol, di mana setiap negara punya tingkat disiplin dan budaya yang berbeda-beda. Sebagian besar lensa itu bukan untuk investasi, tapi untuk digunakan, bukan untuk disimpan. Tapi memang ada pengecualian nih, misalnya lensa limited edition dari Laika. Diproduksi dengan jumlah yang terbatas, harganya bisa naik, apalagi kalau nggak diproduksi lagi, terus menjadi langka. Tapi bukan jaminan, kalau semua lensa harganya akan naik. Kualitas dan harga lensa juga ditentukan dari generasi lensa tersebut. Contohnya lensa ini. Lensa ini dibuat di zaman kamera film. Jadi kalau dipasang di kamera digital yang sekarang, yang resolusinya tinggi, tentunya kelemahannya akan banyak kelihatan. Demikian juga lensa-lensa DSLR yang dibuat di zaman kamera DSLR masih resolusinya rendah, misalnya 6MP, 12MP. Sekarang kamera mirrorless dan DSLR itu kebanyakan punya resolusi yang tinggi. Contohnya S1R ini punya resolusi sensor 47MP. Dan dengan high resolution mode, kita bisa foto dengan resolusi 187MP. Untuk itu diperlukan lensa yang kualitas tinggi dengan resolving power yang sangat bagus. Dan itu semua ada ongkosnya. harga lensa itu makanya jadi jauh lebih mahal daripada di zaman kamera film atau di kamera DSLR yang sensornya resolusi rendah. Harga lensa juga tergantung dari jumlah produksinya. Perusahaan seperti Leica, dia tidak akan memproduksi lensa dalam jumlah banyak. Makanya harganya tidak bisa murah. Sedangkan Canon memproduksi lensa ini itu jumlahnya banyak sekali. Ya mungkin ratusan ribu. Jadi ongkos produksinya bisa dibagi di tiap lensanya. Sehingga harganya bisa murah. Selain itu, merek kamera reputasinya itu, itu juga sangat menentukan untuk menentukan harga. Contohnya, lensa Yongno sama tujuh artisan ini mungkin tidak seterkenal merek-merek lensa yang lain. Sehingga dia tidak bisa men-set harga yang terlalu tinggi. Padahal lensa-lensa yang dibuat oleh mereka, itu saya uji cukup bagus. Malah beberapa itu sempat membuat saya menjadi kagum. Ujung-ujungnya, teman-teman akan menanyakan kepada saya, apakah worth it membeli lensa yang 50mm ini dengan harga Rp 100 juta dibanding dengan membeli lensa yang ini dengan harga Rp 1 jutaan saja. Nah itu tergantung dari teman-teman sendiri. Nah tapi saya perlu mengingatkan, meskipun ini Rp 100 juta, ini Rp 1 juta, bukan berarti lensa ini 100 kali lipat lebih bagus. Karena ada low diminishing return yang mengatakan bahwa kalau kita mau meningkatkan kualitas lensa 10% saja, itu harganya bisa 2 kali lipat. lebih mahal. Ya jadi sangat mahal kalau kita misalnya ingin kualitas lensa yang terbaik, yang perfect. Tapi bagi teman-teman yang menginginkan lensa yang sempurna, baik dari materialnya, casingnya, dan terutama dari kualitas gambarnya, tentunya Rp 100 juta mungkin jadi worth it. Ibaratnya seperti kita memilih kacamata. Kalau kita memilih frame yang bagus, yang keren, yang harganya mahal, tapi kita tidak mempedulikan kualitas dari lensanya, maka saat kita pakai, kita tidak akan bisa menikmati pemandangan sepenuhnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.